Halo semuanya, selamat sore, apa kabar untuk kalian semua, dan hari ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara install versi lama WS Flat di Windows 10. Caranya gimana? Kita langsung aja buka, untitled disini, terus kita cari datanya, nanti gue bakal bagi link download versi lama, cuma kebanyakan error atau bug ya, ke bug ya, jadi kita ambil yang data, yang mana ya tadi, ini dari harddisknya, kita ambil yang punya saya, kita kopikan namanya WS Flat Simulator versi jadul ya, versi lama, ada ya data-data, ini data-data lama saya ya guys, cari yang namanya WS Flat versi lama cuy, manakah files-nya, filenya, mana filenya, versi WS Flat yang lama, bukan, bukan yang ini, ah ini dia, ini file gak jelas ini, ya ini file gak jelas ya, kita install WS Flat for Windows ya, kita copy, kita pastikan disini, paste ya, nah ini kita buka aja file-nya yang tadi kita copy, terus kita klik disini, kita klik setup, kita klik yes, lanjut, install WS Flat Simulator versi 2011 ya, ini kanan rilisnya tahun 2011, jadi kita bakal mencoba ya, ini soalnya pakai laptop kentang soalnya, oke, ya kita install semua ya, biarin aja, kita install semua aja, maka di disini, nanti akan muncul disini, aplikasinya, oke, kita coba tiga-tiganya apakah berhasil, masuk, oke, ternyata tiga-tiganya sudah muncul, kita klik ok finish, oke, deleting temporary file, oke, kita mencoba menjalankan WS Flat, kita pakai OpenGL ya, kita coba test run, cabut harddisknya, nah, kita masuk versi lama dari WS Flat sendiri, oke, oke, ini kita skip aja, biar mantep, masih mengingat 11 atau 12 tahun yang lalu, main game ini, jadi ngerasa tak dilingat, oke, ternyata untuk rekamannya masih bagus ya, oke, sekarang kita mencoba ya, untuk suara pesawat sendiri ya, nah, ini pesawat kesukan saya nih, kita cari bandara yang, gue pernah berhentiin salah satu bandara, misalnya rem, nah, susima, kita coba terbang, kita jangan, ya, oke, kita masuk ke taxiway, oke, ini cara, nah, ini udah lebih ringan sih, bagus ini, ringan, masalahnya ini, ini PC kentang ya, maafkan aku ya, ini masih laptop kentang, dibandingkan versi WS Flat sekarang, oke, kita belokkan ke kiri, jangan masuk ke landasan dulu, jangan take off dulu ya, jangan ya, kita masuk runway, masuk ke landasan, kita belok ke kiri, nah, kita cuma bikin tutorial, bikin install, cara take off-nya, ini teknik yang bagus, buat kalian pecinta pesawat terbang, ini untuk pemula, ini gratis kok, cuma misalnya ini berbayar dari jaman-jaman dulu guys, tapi, gak percaya sih, kalau versi ini lebih bagus, eh, eh, malah keluar jalur cuy, oh my god, nyaris, aku hampir nyaris cuy, kalau gak bisa, F7, kecuali di versi baru, WS Flat, ini masih versi lama guys, masalahnya versi baru cuy, kita coba, test run ya, kelihatan masih oke ya, untuk, versi Windows 10, yang 222 ini, masih bagus, masih stabil, cuma kebanyakan kata, oke, flap-nya saya lupa turunkan, oke, flap-nya biar naikin aja, aku lebih suka yang versi baru guys, versi stabil, dari WS Project Immulator, kita belok kiri, belok kiri, masuk ke landasan pacu, runway 1.4 ya, runway 1.4, kita belok kanan, belok kanan sedikit, dulu gue pernah main ini, cuma rada ngaco terbangnya, oke, naikkan kecepatan sedikit, perlahan, 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 biar cocok di, garisnya guys, biar, oke oke oke, jangan terlalu cepat cuy, nanti, kelihatan setelah di landasan, ntar, oke, naikkan kecepatan, oke, suaranya rada, kita nge-buk yang, wih, nostalgia banget ya, ini, game zaman dulu, masih bisa dijalankan di Windows 10 guys, kita take off ya, V1, rotate, kita naikkan pesawatnya, gear up, eh eh, awas 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 awas, ih, kelebihan jangan diturunin koca, ih, bukan, jadi stalkan jadinya, oke, itu dia tutorial, cara menginstall YS Flight Simulator, di Windows 10, terima kasih yang telah menonton, dari awas 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 ke akhir, jangan lupa pakai like, comment, share, and subscribe, dan share sama saya, terima kasih, and bye bye, 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 Terima kasih.